Api yang cepat membesar membuat warga panik. Bahkan warga tidak berani untuk mendekati karena tiupan angin yang kencang. Api pun dapat dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam tiba di lokasi kejadian di Kelurahan Tamaleba, Kota Palopo. Naas, seorang penghuni rumah ditemukan tewas. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri saat sedang salat. Sementara anggota keluarga lainnya termasuk dua balita selamat. Kalau untuk kebakaran ini, korban meninggal dunia satu orang. Untuk rumah sendiri, selama Jumat-Jumat ini. Juru pertarangan dari saksi, saksi itu istri dari Ipoh. Pasca kejadian, tim Inafis Pores Palopo langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kebakaran. Dari Kota Palopo, Selawesi Selatan, Nasruddin Rebat, INews, melaporkan.